Intro Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel youtube aku, Filza Amalia Hari ini aku bakal ajak teman-teman buat masak bareng aku lagi Dan hari ini aku bakal masak menu yang simple banget Yang itu camilan sore Jadi itu sore disini sekarang Dan hari hujan juga di luar teman-teman Jadi aku tuh pengen bikin gorengan yang sehat Jadi gorengan tapi sehat ya Jadi aku tuh kemarin beli ini Bunga kol yang warna kuning ini teman-teman Kebetulan harganya tuh lagi promo Karena ini tuh expirednya hari ini Jadi harus cepet-cepet dimasak Kemudian aku tuh pengen bikin kol crispy teman-teman Kol crispy itu bahan-bahannya Satu buah bunga kol Terus satu buah tepung serbaguna Jadi teman-teman bisa pake merk apa aja ya Terus sedikit merica putih, merica bubuk Ada garam Terus ada telur Ini aku pake dua butir telur Dan corn flour atau tepung maizena Dan yang terakhir ada minyak musuh menggoreng Sekarang kita bakal langsung aja teman-teman Aku bakal potong-potong ininya dulu Bunga kolnya Jadi airnya udah aku panasin Jadi bunga kol ini bakal aku rebus dulu sebentar Biar mateng gitu Jadi aku takut kalo misalnya aku langsung goreng aja Ntar takutnya gak mateng ya teman-teman Jadi aku bakal potong-potong dulu Ini potongnya bebas ya ukurannya Sesuai selera teman-teman Ini tuh ternyata kuningnya juga sampe ke dalam gitu Teman-teman udah pernah nonton video aku yang sebelumnya Yang bunga kol ungu itu Jadi kemarin itu pas aku ke Tesco Aku beli bunga kol yang ungu lagi Terus beli yang kuning ini Sama yang hijau juga Kalo di Indonesia kan aku cuman pernah liat yang putih ya Tapi disini tuh banyak variannya gitu loh teman-teman Tapi ini cuman ada pas winter aja Dan sekarang itu musim dinginnya Udah hampir berakhir Udah mau ganti musim teman-teman Teman-teman bisa liat nih Dalamnya Sampai dalamnya tuh masih kuning semua Ini kuning juga Tapi daunnya normal sih Jok Kalo yang ungu kemarin tuh Daunnya juga warna ungu loh teman-teman Aku bakal potong-potong dulu ini Ini kan itu bulk it's fine Nih Kita potong-potong Ukurannya terserah sih Terserah kita sesuai selera Aku potongnya gede-gede sih kayaknya Biar dia dicantik kayak bunga gitu Ini tuh mirip bunga banget loh teman-teman Kayak apa ya Gak tau sih ini sama apa enggak dari yang putih Tapi kalo menurut aku ini tuh Lebih kecil-kecil gitu Bunga-bunganya gitu Terus beda juga sama yang Ini bunga-bunga kemarin Ini menurut aku itu Mungkin jenisnya Beda ya sama bunga kol biasa Oke aku udah potong semuanya Ini hasilnya Aku potong semua teman-teman Selanjutnya bakal aku cuci Dan aku sekarang kita cuci dulu Bayuannya Biar bereset Ini airnya udah aku panasin tadi teman-teman Sekarang aku bakal masukin langsung sayurnya ke dalam air yang udah panas tadi Terus aku bakal masukin sedikit garam Ini sih aku baca-baca katanya biar warnanya tetep cantik ya Jadi aku masukin garam sedikit Terus kita tunggu sampai bunga kolnya setengah matang Selanjutnya aku bakal ngocok telur ini teman-teman Ini tuh buat bahan pelapis dari tepung bumbunya Jadi sebelum ini kita masukin ke tepung bumbu Kita lapisi dulu pakai telur teman-teman Telur, buah, sedikit garam Terus sedikit barica putih, barica bubuk Selanjutnya aku mau buka ini tepung bumbunya Jadi tepung bumbu ini tuh aku beli di sini teman-teman Di toko-toko yang jual bahan-bahan Barang Indonesia di sini Ini aku pakai tepung bumbunya Satu bungkus Terus aku bakal pakai ini Cornflower atau tepung maizena Satu sendok aja Terus sendok tinggi gitu ya Terus kita aduk Sampai restan Ini sayurnya udah setengah matang teman-teman Terus ini tadi telurnya udah aku kocok Tepungnya juga udah siap Sekarang kita bakal saring ini dulu Habis itu baru kita lumuri ke tepung Aku bakal saring sayuran tadi Yang udah terhubu sebentar Warna tetap cantik ya teman-teman Kalian bisa lihat Kuning hijau gitu Ijau batangnya Dan kuning sayurnya Kukurin dulu sebentar Sekarang kita mau panaskan minyaknya dulu teman-teman Masukkan minyak secukupnya Aku nggak pakai minyak banyak-banyak Biar nggak kebuang minyaknya nanti setelah goreng Selanjutnya kita mulai teman-teman Kita ambil satu Ini bunga kolnya Kita lumuri ke Telur tadi Selanjutnya Kita taruh ke tepungnya Dilumuri tepung Sampai semuanya tertutupi ya teman-teman Kalau udah kita taruh di tempat Kering gitu Kita lakukan Ulangi prosesnya Semuanya sampai bunga kolnya Abis teman-teman Jadi aku mau buat Ini ke semua bunga kolnya Aku ratain ke telurnya Habis itu Aku langsung masukin ke tepung keringnya Kayaknya aku lebih bagus Pakai tangan deh Biar lebih cepat Di tepung Dan lebih rata juga Ini Kayak gini ya teman-teman Kita ulangi semuanya Langkah yang sama Sampai Semuanya selesai Ini kalau teman-teman Gak mau pakai telur Juga gak masalah teman-teman Ini bisa Campurin tepung bumbunya Kasih air aja Terus Celupin ke sana dulu Habis itu Celupin ke Tepung Basahnya Tepung keringnya Jadi tepung basah Terus tepung kering Selanjutnya Tadi aku coba satu Minyaknya udah panas atau belum Selanjutnya kita masukin Bunga kol tadi Kedalam minyak panas Sorry ya teman-teman Kamera kayak yang goyang Karena satu tangan aku Megang kamera Satu tangan lagi Megang Ini Makanannya Selanjutnya Kita goreng Ini teman-teman Sampai berwarna Kecoklatan Udah kecoklatan ya teman-teman Barusan udah aku balik Dan sebagian masih Belum Jadi kita tunggu aja Sampai semuanya matang Akhirnya bunga kol crispy aku Udah matang teman-teman Sekarang aku dan Sam Bakal cobain Bunga kol crispy ini Ini Sam belum pernah cobain Sebelumnya Aku udah pernah cobain Aku dari Indonesia Tapi sekarang aku bakal Ajak Sam buat nyijipi ini Sam, come here Teman-teman Kita berubah bakal cobain Crispy cauliflower Jadi Ini crispy cauliflower Atau bahasa Indonesia Bunga kol crispy Ini fried chicken Jadi ini tuh Ini bukan fried chicken Fried cauliflower Kedalam Kedalam Dan yummy Tentu You can try it You can staking it in the bacon Ya No It's mine Did you ever try it before? I don't think so Probably not fried cauliflower Not this time Okay We can try it One of our I take one You can use that first? Yeah You can take one You can take one No, I'll choose the big one Okay This one You can use anything Okay, I'll try this one Okay You can put chili sauce and tomato sauce I think I'll try this one first Okay You can Hmm 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 Enak banget teman-teman I think KFC should just use this Yeah, really? Kata Sam KFC harus ngulain menu ini kayaknya Hmm Enak dan gampang banget bikinnya Teman-teman harus cobain dirumah So this is the yellow cauliflower What the normal one? Ini warnanya Kayaknya gak terlalu keliatan lagi sih Karena udah dicampur tepung ya So, yes Why not? I'll take it all Thank you, Emma Bye Selamat datang semua Teman-teman Kita mau lanjut makan ya teman-teman Thank you udah ikutin vlog aku masak hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Oh Hmm 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 Terima kasih.